Biala AFFU 23 2022 tinggal menghitung beberapa minggu lagi Dan membahas siapa saja pemain yang akan dibawa oleh pelatih Sintayong ke turnamen tersebut Jelas sangat menarik Salah satunya terkait membahas sektor depan Kira-kira siapa penyerang yang akan dibawa oleh Sintayong ke Kamboja pada Februari 2022 nanti? Nah, berikut adalah 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan oleh Sintayong Di Biala AFFU 23 2022 Yang pertama ada Hanis Sahara Hanis Sahara ikut dalam sekuat timnas Indonesia yang dibawa oleh Sintayong ke Biala AFFU 2020 Meski jarang dimainkan sebagai starter Namun Hanis terlihat beberapa kali dipercayakan untuk bermain pembelan sekuat Garuda Di ajang Biala AFFU 2020 tersebut Kini Hanis berpotensi kembali pembelan timnas Indonesia U23 Saat tampil di Biala AFFU 23 2022 Pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki kans yang lebih besar untuk tampil sebagai starter Karena pesaingnya di U23 tak seberat ketika bermain di level senior Yang kedua ada Braif Fatari Sintayong bisa menggunakan jasa Braif Fatari di ajang Biala AFFU 23 2022 Penggawa persi jasarta memiliki talenta muda yang luar biasa di lini depan Siapa lagi kalau bukan Braif Fatari Meski pada sadarnya ia adalah seorang gelandang Braif Fatari mampu ketika harus bermain sebagai penyerang Sebelumnya Braif Fatari langganan bermain di timnas Indonesia U19 Dan hal itu pun bisa menjadi modal bagi pemain berusia 19 tahun tersebut untuk tampil di Biala AFFU 23 2022 Yang ketiga ada Alfrianto Niko Alfrianto Niko pernah membela timnas Indonesia U18 Ia pun pernah ikut dalam pemusatan latihannya berlangsung di Turki pada Desember 2021 yang lalu Pemain bersih jasarta itu kerap dimainkan sebagai sayap kanan Ketika bermain untuk tim berculuk macan kebayoran itu Dalam hal mencetak gol, Alfrianto Niko dikenal cukup gahar Jadi bisa menjadikan pertimbangan untuk Sintayong untuk dibawa ke Biala FMU 23 2022 Yang keempat ada Taufik Hidayat Pada Oktober 2021 yang lalu Taufik Hidayat menjadi sorotan Karena berhasil membobol gawang Australia U23 Di ajang kualifikasi Biala Asia U23 2022 di Tajikistan Kala itu penggawam persija Jakarta tersebut memang menjadi salah satu andalan Sintayong di timnas Indonesia U23 Yang kelima adalah Ronaldo Kuateng Ronaldo Kuateng sempat menjadi perpincangan saat tampil apik bersama timnas Indonesia U18 Penggawam berusia 17 tahun itu memiliki segala kriteria untuk bisa menjadi striker andalan timnas Indonesia Untuk yang belum tahu, Ronaldo Kuateng adalah pemain keturunan Ayahnya bernama Roberto Kuateng adalah seorang mantan bersepak bola dari Liberia Sedangkan Ibu Ronaldo Kuateng merupakan asli Yogyakarta Terima kasih telah menonton!